Intro Halo, selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan terpercaya. Bersama saya Tirani, berikut catatan redaksi. Perkembangan dan peningkatan nilai ekonomi di berbagai sektor wilayah Jambi. Yang pemirsa perkembangan nilai ekspor Provinsi Jambi pada bulan Oktober 2023 mengalami penurunan sebesar 13,44 persen dibandingkan September 2023 yang mencapai angka 183,97 juta USD. Nilai ekspor Provinsi Jambi pada bulan Oktober 2023 mencapai 159,20 juta USD, turun sebesar 13,44 persen dibandingkan September 2023, yakni 183,97 juta USD. Sementara ekspor Provinsi Jambi menurut sektor Januari hingga Oktober 2022 dan 2023, ekspor pertambangan masih menjadi penyumbang terbesar, yaitu sebesar 58,67 persen. Disusul oleh sektor industri 37,91 persen, kemudian pertanian 3,42 persen. Ada pun nilai ekspor menurut kelompok komoditi dipaparkan oleh Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudipio. Dalam rilis berita statistik pada Jumat 1 Desember 2023, diantaranya bahan bakar mineral seperti batu parah, light knit, dan gas alam, karet, dan bahan dari karet, kertas, karton, bahan-bahan nahabati, lemak dan minyak hewan, buah-buahan seperti kelapa dan pinang, dan kelompok komoditi lainnya. Kemudian nilai ekspor menurut pelabuhan tertinggi melalui pelabuhan belakang Padang Kepri, dengan nilai 69.820.523 juta USD. Dengan jumlah nilai total keseluruhan gabungan pelabuhan mencapai 159.248.491 juta USD. Selain itu, komoditi asal Jambi yang diekspor melalui pelabuhan Jambi sebesar 46.81 persen atau sebesar 74.54 juta USD, dan yang diekspor melalui pelabuhan luar Jambi sebesar 53.19 persen atau 84.71 juta USD. Ini menjadi sinyal bagi perekonomian provinsi Jambi, karena perekonomian provinsi Jambi salah satu penopangnya adalah ekspor. Nanti ini kita lihat, kita cermati sepanjang Januari sampai dengan Oktober, kondisinya seperti apa. Nah, kita lihat di slide selanjutnya bahwa secara kumulatif, ekspor Januari-Oktober 2023 turun dibandingkan dengan priode yang sama tahun lalu. Ini tentunya sinyal bagi perekonomian provinsi Jambi, karena dibandingkan priode yang sama tahun lalu itu turunnya hampir 33.01 persen. Selanjutnya, pangsa pasar ekspor menurut negara tujuan utama meliputi China. 194,55 juta USD, Jepang 197,40 juta USD, Malaysia 122,91 juta USD, Singapur 672,30 juta USD, dan negara India 191,84 juta USD. Dalam rilis sensus penduduk tahap 1, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat, Jumlah usaha pertanian hasil SD 2023 sebanyak 565,797 unit atau naik sebesar 14,15 persen dibandingkan tahun 2013 yang sebanyak 495,640 unit. Dalam paparanya Nopriansya Statistisi Ahli Media BPS menyebutkan, Jumlah usaha pertanian perorangan atau UTP sebanyak 565,49 ribu, naik 14,15 persen dari tahun 2013 yang sebanyak 495,40 ribu unit. Sementara untuk jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum atau UPP sebanyak 144 unit, naik 17,7 persen dari tahun 2013 yang sebanyak 123 unit. Selain itu jumlah usaha pertanian lainnya atau UPL tahun 2023 sebanyak 164 unit, naik 35,54 persen dari tahun 2013 yang sebanyak 121 unit. Ditambahkan Nopriansya, jumlah usaha pertanian menurut subsektor terbanyak ialah subsektor perkebunan. UTP mendominasi usaha pertanian di hampir semua subsektor, di mana UPT terbanyak terdapat di subsektor perkebunan, yakni mencapai 480,98 ribu unit usaha. Kemudian UPT terbanyak terbanyak juga terdapat di subsektor perkebunan, yakni mencapai 130 unit usaha. Sementara itu, UTL terbanyak terdapat di subsektor hortikultura dengan mencapai 41 unit usaha. Jumlah usaha pertanian hasil SP 2023 itu sebanyak 565.767 unit, jadi naik sebesar 14,15 persen dibandingkan tahun 2013. Kemudian jumlah usaha pertanian perorangan, UTP itu sebanyak 565.49 ribu unit, itu naik 14,15 persen dari tahun 2013. Untuk perusahaan pertanian berbadan hukum, ada sebanyak 144 unit di Provinsi Jambi, naik sekitar 17,07 persen dari tahun 2013. Dan untuk UTL atau usaha pertanian lainnya, itu sebanyak 164 unit, naik 35,54 persen dari tahun 2013. Jadi kita, untuk semua unit usaha, kita mengalami keinginan. Perkembangan impor Provinsi Jambi pada Oktober 2023 mencapai 6,17 juta USD atau turun 12,49 persen dibandingkan September 2023 yang mencapai 7,5 juta USD. Perkembangan impor Provinsi Jambi Oktober 2023 mencapai 6,17 juta USD atau turun sebesar 12,48 persen dibandingkan September yang mencapai 7,5 juta USD. Selain itu, nilai total impor dari Januari hingga Oktober 2023 sebesar 66,26 persen. Sementara impor mesin dan alat angkutan menjadi penyumbang terbesar yakni 42,56 persen. Diikuti hasil industri, 36,98 persen, bahan kimia 18,26 persen, makanan 1,87 persen, serta karet 0,34 persen. Ada pun nilai impor menurut kelompok komoditi dijelaskan Agus Sudipio, kepala BPS Provinsi Jambi, ialah bubur kayu, pulau, yakni bubur kayu kimiawi dari kayu jenis konifera, mesin-mesin atau pesawat mekanik, mesin segel atau label, mesin penyortir elektrik, mesin pencapur elektrik, keran dari tembaga, dan lain-lain. Bahan bakar mineral, aspel minyak bumi, dan komoditi lainnya. Impornya secara akumulatif itu naiknya sangat signifikan, 123,27 persen, dibandingkan dengan periode yang sama, tahun lalu. Sebagian besar produk impor masih didominasi oleh mesin dan arah tanggungan, selanjutnya adalah hasil industri dan bahan kimiawi. Untuk jenis produknya, Bapak Ibu bisa lihat di tabel selanjutnya, bahwa inilah produk-produk yang kita impor dari negara lain yang masuk ke Provinsi Jambi. Nah, di slide selanjutnya, kita lihat bahwa bubur kayu, kimiawi, dan senisnya memberikan anjil sebesar 47,88 persen. Sisanya dari barang-barang seperti yang terlihat di dalam tabel. Negaranya dari mana? Negara pelabuhannya tetap masih melalui kuara tuntal, dan negaranya juga masih seperti ini. Kemudian menurut pelabuhan impor terbesar, yakni melalui pelabuhan Kuala Tungkal, sebesar 74,6, pelabuhan Moro Sabak 13,12, dan pelabuhan Talang Duku 12,28 persen. Sedangkan menurut negara asal utama, yaitu Kanada, 15,87 persen, China 22,53 persen, Singapura 19,6 persen, dan Perancis 14,37 persen. Lina Liska, Jek TV, melaporkan. Yang Pemirsa Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, mengatakan, beban rasio atau perbandingan transfer yang dialokasikan ke Jambi masih lebih tinggi, ketimbang pendapatan dari daerah ke nasional. Sebab itu, prinsip-prinsip ekonomi harus betul-betul dijalankan untuk mengelola DIPA dan TKD. Hal tersebut, dikatakannya usai menghadiri penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan buku daftar alokasi transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2024 di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, menghadiri penyerahan secara digital daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan buku daftar alokasi transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2024 di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Senin 4 Desember 2023. Hadir pada kesempatan ini, Gubernur Jambi Al-Haris, Kakan Wil Direkturat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Jambi, Burhani AS, Bupati Kabupaten Kota se-provinsi Jambi, unsur Forkopimda di lingkup pemerintah Provinsi Jambi dan instansi vertikal yang ada di pemerintahan Provinsi Jambi. Untuk Provinsi Jambi, pada 2024, belanja negara telah dialokasikan sebesar Rp23,59 triliun yang terdiri dari Belanja Satuan Kerja Kementerian Negara, lembaga sebesar Rp8,92 triliun yang dialokasikan pada 424 satuan kerja. Jumlah ini naik sebesar Rp132 miliar dari alokasi tahun anggaran 2023. Adapun alokasi belanja transfer ke daerah untuk 12 pemerintah daerah sebesar Rp14,67 triliun, meningkat sebesar Rp474 miliar dari alokasi tahun anggaran 2023. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, pada kesempatan ini memberikan tanggapan terkait dengan beban rasio transfer yang lebih tinggi ketimbang pendapatan dari daerah ke nasional. Edi Purwanto menekankan agar prinsip-prinsip ekonomi harus betul-betul dijalankan. Lebih lanjut, Edi Purwanto menekankan bagaimana pelaksanaan anggaran dimaksimalkan sehingga anggaran yang ada bisa mendorong merencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN maupun rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD bisa berjalan dengan baik. Apa namanya secara umum kan ada kenaikan walaupun rasio antara transfer daerahnya lebih tinggi ketimbang pendapatan dari daerah ke nasional dan 8 triliun yang terdapatnya 23 triliun 14 triliun dari negara seperti itu ya saya pikir prinsip ekonomi kita kan harus apa itu prinsipnya efektif efesien akutabel dan tentu ada nilai tambah bagaimana mendorong RPJMN-nya jalan RPJMD-nya jalan kemudian hal-hal yang sangat berdasar kaitan kesejahteraan betul-betul bisa diwujudkan dengan anggaran ini seperti itu. Pemirsa Upah Minimum Kabupaten atau UMK untuk Kabupaten Tanjung Japung Barat kembali naik pada tahun 2024 mendatang yang mana UMK Kabupaten dari hasil yang ditetapkan pihak Disnager Tanjung Japung Barat naik menjadi Rp3.126.381 dari sebelumnya Rp3.022.284,8 hal ini dibenarkan langsung oleh Kabupaten Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnager Tanjung Japung Barat Zainal Parmin Upah Minimum Kabupaten atau UMK untuk Kabupaten Tanjung Japung Barat kembali naik pada tahun 2024 mendata yang mana UMK Kabupaten dari hasil yang ditetapkan pihak Disnager Tanjung Japung Barat naik menjadi Rp3.126.381 Kenaikan UMK Kabupaten Tanjung Japung Barat ini sesuai pengajuan maupun persetujuan bersama dan sesuai keputusan Gubernur Jampi nomor 1026 garing Kep titik gug garing Disnager Trans strip 3.3 garing 2023 tentang penetapan Upah Minimum Kabupaten Tanjung Japung Barat tahun 2024 Kabit Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnager Tanjung Barat Zainil Parmin mengatakan UMK Kabupaten Tanjung Japung Barat mengalami kenaikan sebesar Rp76.000 dari tahun 2023 ini Dengan demikian ia meminta pihak perusahaan segera menerapkan dan jika ada perusahaan yang tidak menerapkan kenaikan UMK tersebut maka akan dikenakan sanksi UMK kita sekarang seluruhnya Rp3.126.000 nah itu sudah termasuk kenaikan dari provinsi yang diusulkan oleh sekat perjaan sekat buruk se-provisi Jambi total seluruhnya Rp50.000 setiap keupaten awalnya kita mengusulkan dari sini Rp3.076.000 jadi naik Rp50.000 berdasarkan hasil keputusan Bapak Gubernur dan sekat perjalanan sekat buruk yang ada di provinsi Jambi berarti hitungannya naik berapa bang kita kalau kita sendiri naiknya sekitar 60% di luar dari yang Rp50.000 yang diusulkan oleh sekat penjahat berarti kenaikan kalau di Rp3.000 berapa bang total keseluruhannya yaitu tadi Rp70.126.000 atau SK dari Rp20.000 sudah kita sampaikan kepada seluruh perusahaan yang ada di WDN Jambung Barat artinya UMK Tanjung Barat lebih besar sedikit kebandingan yang kenaikan UMK Kabupaten Tanjung Jambung Barat ini diakini akan mendukung daya peli pekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Barat Surya Kurniawan Jek TV Melaporkan Yang Pemirsa kabar gembira bagi para pekerja atau buruh di Kabupaten Morejambi di mana besaran upah minimum Kabupaten Morejambi kembali menjadi Rp3.172.413 pihak perusahaan diminta untuk membayar karyawannya berdasarkan keputusan Gubernur Jambi tersebut Yang Pemirsa dan ini menutup perjumpaan kita kali ini mewakili tim redaksi yang bertugas saya undur diri Selamat sore dan sampai jumpa lagi Besaran upah minimum Kabupaten yang telah ditetapkan Gubernur Jambi dari besaran yang diusulkan Pemkab Morejambi Rp3.122.413 atau naik 4,09% menjadi Rp3.172.413 atau 5,75% Keputusan Gubernur menetapkan kenaikan UMK Kabupaten Moro Jambi ini berdasarkan pengamatan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi Diharapkan dengan peningkatan besaran UMK dari tahun 2023 dapat memberantas angka kemiskinan di wilayah Moro Jambi Terima kasih akhirnya upah minimum Kabupaten Moro Jambi ditetapkan oleh Pak Gubernur sebesar Rp3.172.413 Besaran UMK yang telah ditetapkan Gubernur Jambi Alharis ini berlaku pada 1 Januari 2024 mendatang Bagi perusahaan yang membayar karyawan atau puru di bawah ketetapan UMK akan dikenakan sanksi tegas berdasarkan ketentuan Novia Putri Sanjaya Cek TV Melaporkan